Jakarta, CNN Indonesia, Manchester City menang tipis 1-0 atas Leicester City lewat gol Gabriel Jesus di pekan ke-27 Liga Inggris di Stadion King Power, Minggu, 2-3-2, Dini Hariwik. Di menit ke-8 Leicester memberikan ancaman kepada Man City lewat Jamie Vardy, tetapi tendangan Vardy yang sudah berhadapan 1-1 dengan Kip Redderson masih membentur tiang kanan gawang lawan. Man City langsung memberikan respons atas ancaman Leicester tersebut. Tendangan kaki kiri Mares dari luar kotak di menit ke-9 bisa ditepis Kasper Schmeichel. Tekanan terus diberikan tim asuhan Pep Guardiola. Tendangan gundogan dari dalam kotak penalti masih terlalu lemah dan bisa diblok dengan mudah oleh Schmeichel. Leicester berupaya membalas serangan guna mendapatkan gol di babak pertama. Akan tetapi tendangan kaki kiri Ricardo Pryor di menit ke-43 ditangkap Ederson. Penyelamatan gemilang dilakukan Schmeichel di menit ke-53 yang mementahkan tendangan Kevin De Bruyne. Gelandang asal bagi ia itu mendapat peluang mencetak gol usai menerima umpan Rodri yang berhasil mencuri bola dari penguasaan pemain Leicester. Akan tetapi, tendangan De Bruyne yang dalam posisi ideal itu gagal berbuah gol setelah Schmeichel menunjukkan respons yang cepat guna menangkap tendangan mantan pemain Chelsea Tuketi yang dekat The Fox. Man City punya peluang unggul 1-0 lebih dahulu di menit ke-62 melalui penalti Sergio Aguaro. Akan tetapi, tendangan keras Aguaro ke tengah gawang bisa digagalkan Schmeichel dengan kaki kanannya. Penalti itu diberikan wasit Paul Truni usai meninjau far, setelah sepakan Ilkay Gundogan dari luar kotak. Penalti dianggap mengenai tangan Dennis Praet. Peluang kedua secara beruntun dari Aguaro kembali digagalkan Schmeichel di menit ke-66. Usai mendapat umpan terobosan dari Mahrez, Aguaro melepaskan tendangan kaki kanan ke gawang Leicester, tetapi Schmeichel kembali sigap mementahkan peluang gol itu. Leicester memberikan pressing ketat kepada Man City, sesekali tim asuhan Brandon Rodgers itu menekan The City's end lewat serangan balik cepat. Salah satunya lewat back sayap Ricardo Pereira, akan tetapi upaya Pereira cetak gol di menit ke-75 gagal di pertahanan Man City. Lini pertahanan Man City yang diisi gelandang Fernandinho beberapa kali jadi celah bagi tuan rumah untuk menyerang. Fardy tidak kesulitan untuk menembus pertahanan Man City yang dikawal Fernandinho. Hanya saja, upaya Fardy tidak membuahkan hasil. Di menit ke-80, pemain pengganti Gabriel Jesus membawa Man City unggul 1-0. Setelah lewat dari perangkap offside Leicester, Jesus yang menerima umpan Mahrezem membobol Gawang Schmeichel dengan kaki kanan. Gol Jesus itu dicek lebih dahulu dengan Fard, namun wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut. Tanpa ada tambahan gol di sisa pertandingan, Man City menang 1-0 atas Leicester di pekan ke-27 Liga Inggris, Sri.